Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Nidikogai Faktor Raya Sebagai Wartawan untuk mewawancarai Ayah saya sebagai narasumber Untuk diskusi kali ini Di sini Untuk temanya Mengenal ayah saya dalam Tema biografi Maksud saja kita masuk ke pertanyaan pertama Sebagai orientasi Untuk ayah bisa Ayah cerita sedikit tentang Latar belakang ayah Untuk tempat dan tanggal lahir Keluarga dan masa kecil ayah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Atas kesempatannya Ketakak untuk wawancaranya Jadi Kalau ditanya mengenai Latar belakang Ayah lahir di Bogor 27 April 1978 Tinggal dari kecil Sampai kuliah Itu di Komplek Akatan Udara Jadi anak pentara Tinggalnya di komplek Dan Apa namanya Ayah itu Punya dua adik Laki-laki Semuanya udah menikah Jadi Masa kecil dihabiskan Di komplek Mainnya sama teman-teman Anak pentara juga pada akhirnya Untuk kehidupan Sarai hari ayah Waktu kecil Itu gimana Sebagai hobi Dan aktivitas Yang disukai pas Masa kecil Itu gimana sih Kalau anak kecil Standar lah ya Main Pasti main Sama teman-teman Pulang sekolah Ngumpul Paling kan Terus Jalan pulang Misalnya Ngumpul di rumah Salah satu teman Gantian Biasalah mainnya Karena kebetulan Waktu itu Kompleknya Masih ada sawah Segala macam Ya kita kadang Main ke sawah Main ke kolam Kalau lagi panen Kemudian Ya biasalah Standar lah Main 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 Mainan anak kecil Jaman dulu lah Banyak kegiatan di luar Di luar Di luar Rumah Seperti itu Sekarang kita masuk Ke pendidikan nih Untuk pendidikannya Gimana nih Sekolah dimana Terus Gimana pengalaman Sekolah Ayah Coba ceritain Ya Sesuai dengan Yang tadi sampaikan Kalau Dari kecil Tinggal di Bogor Jadi SD SMP SMA Sekolahnya Di Bogor Kemudian Pas kuliah Itu Bulan di Depok Di UI Itu Kemudian Apa namanya Bekerja Sekitar Hampir 15 tahun Dan Ada kesempatan Sekolah lagi Baru Ambil Sekolah S2 Di Jakarta Sekarang Siapa sih Orang yang Paling berpengaruh Dalam hidup Ayah Waktu kecil Dan kenapa Standar lah ya Pasti Orang tua Pasti Sangat berpengaruh Buat Kehidupan Ayah Itu kan Karena Mau gak mau Karena kita tinggal Juga sama orang tua Pasti dibentuk Sama orang tua Kita Ikut Aturan Orang Yang ditatan Orang tua Jadi Kurang lebih Banyaknya Pasti Dipengaruhi Sama orang tua Dan Ya Waktu lingkungan Juga ada Mungkin ada Teman-teman juga Tapi yang paling berpengaruh Ya Udah pasti Orang tua Ayah Dan Ibu Pasti Ya Sekarang kita Masuk ke Bagian Pentingnya Peristua-peristua Penting Di Teks biografi Ini Kayak di Apa ya Kayak Komplication Bagian tengahnya Sekarang Bisa ceritakan Tentang Momen yang Paling berkesan Selama masa remaja Itu gimana Serem aja Itu berarti Masa SMP SMA Apalunya Ya Ya Itu jelas Kalau Jaman dulu Pasti Ya itu Banyak main Banyak main Di luar Seneng Apa Jarang di rumah Pasti Gantian Ke rumah Siapa Bentar Gitu kan Kemudian Yang banyak Kegiatan Apa namanya Dulu Dulu Seneng banget Dengan musik Sebenernya Jadi mainnya Pada teman Yang Seneng musik Juga Satu Satu Ini Frekuensi Frekuensi Pastinya Jadi Yang Paling berkesan Apa ya Kalau Jaman Sekolah Jalan Bareng Kalau Dulu Kan Gak Kayak Sekarang Transportasi Kan Gak Sudah Sekarang Jaman Dulu Ikut Teman Aja Teman Ada Yang Putut Punya Mobil Terus Apa Namanya Jalan Jalan Sampai Ke Jakarta Padahal Kita Dulu Anak Bogor Jadi Itu Lumayan Berkesan Lah Bisa Bisa Punya Kesempatan Waktu Sama Teman Teman Kan Ada Apa Dulu Pas SMP Bisa Dibilang Guru Sebenarnya Momen Paling Berkesan Dulu SMP Bisa Main Tadi Pas SMA Ada Guru Bilang Sebenarnya Momen Paling Berharga SMA Nah Menurut Aya Yang Paling Berkesan Di Dua Pendidikan Lebih Pengalaman Yang Malah Lebih SMA Bisa Bisa Dibilang Santai Mikirnya Saat Itu Ya Mikirnya Udahlah Tinggal Sekolah Doang Gitu Kan Gak Usah Bikir Macem Gitu Kan Uang Binta Gitu Kalau Bisa Gitu Main Sama Teman Jadi Saat Itu Memang Masa Masa Yang SMA Bisa Nikmatin Kesana Bisa Nikmatin Hiduplah Gitu Karena Gak Ada Beban Saat Itu Kan Belajar Belajar Gitu Tapi Agak Santai Dan Bebas Itu Ya Mungkin Sejak SMA Ya Kalau SMA Masih Ya Kesannya Masih Ada Anak Kecil Gitu Masih Tapi Kalau SMA Kan Rasanya Udah Gede Bebas Jadi Ya Paling Berkesan SMA Sekarang Lalu Ayah Ini Milih Jurusan Apa Terus Apa Yang Menorong Ayah Buat Milih Jurusan Itu Atau Karir Yang Ayah Jalani Sekarang Sebenernya Agak Melenceng Dari Cita-cita Dulu Pengen Jadi Apa Apa Namanya Serjana Teknik Cuman Waktu Itu Pas Pilih Guliah Ternyata Gagal Dan Akhirnya Bindah Jurusan Dan Jurusannya Itu Jurusan Hukum Sampai Akhirnya Sekarang Dijalanin Jadi Karir Memang Agak Sedikit Berbeda Dari Apa Cita-citakan Tapi Pada Saat Sudah Memilih Sesuatu Kita Harus Jalanin Kita Harus Konsisten Dengan Apa Pilihan Ternyata Ada Momen Penting Atau Peristiwa Besar Yang Ngubah Pandangan Atau Hidup Ayah Yaitu Salah Satunya Pas Kuliah Tadi Itu Pas Masalah Ini Pada Pada Saat Awalnya Ganggal Ternyata Karena Dulu Dari Jaman Sekolah Kayaknya Gampang Gampang Aja Sekolah Dari SD Pindah SMP Sesuai Mau SMP SMA Bisa Cepat Tapi Pada Satu Lepo Ternyata Memu Memu Kegagalan Itu Mungkin Salah Satu Momen Yang Ternyata Hidup Tidak Mudah Ada Kegagalan Tapi Yang Penting Adalah Kita Sekarang Selanjutnya Bagaimana Pengalaman Ayah Dalam Bekerja Apa Ada Tantangan Terbesar Yang Pernah Dihadapi Ayah Semasa Bekerja Ya Yang Namanya Kerja Bebannya Nambah Pasti Tantangannya Adalah Menghadapi Persaingan Persaingan Dengan Orang Lain Yang Kita Tidak Pernah Tahu Motif Politik Kantor Kalau Istilahnya Ofis Politik Itu Tantangan Terbesar Yang Harus Dihadapi Pada Saat Orang Bekerja Jadi Kita Bisa Sisi Kita Bisa Bekerja Sebagai Tim Tapi Sisi Ada Challenge Persaingan Dari Tim Itu Sendiri Kita Masuk Tanya Terakhir Untuk Bagian Peristiwa Peristiwa Bisa Ayah Cerita Gimana Tentang Pengalaman Ayah Pas Tama Kali Jadi Orang Tua Gimana Berasa Waktu Itu Dibilang Salah Satu Momen Yang Berharga Dalam Hidup Selain Tadi Kuliah Membina Keluarga Itu Salah Satu Momen Yang Akan Merubah Hidup Seseorang Karena Kita Punya Tahun Jawab Besar Awalnya Mungkin Kita Punya Istri Kita Tahun Jawab Ternak Istri Pada Saat Punya Anak Kita Punya Tahun Jawab Juga Sama Anak Jadi Memulai Keluarga Itu Salah Satu Hal Yang Penting Dan Faktur Disyukuri Dan Pertama Kali Punya Anak Juga Kakak Itu Anak Pertama Jadi Itu Satu Hal Yang Berkesan Itu Salah Satu Mal Story Seorang Ayah Memiliki Keluarga Dimulai Dari Pernikahan Kemudian Punya Anak Sekarang Kita Masuk Ke Bagian Untuk Tanya Pertama Dari Semua Pengalaman Hidup Ayah Alami Apa Pelajaran Paling Berharga Yang Ayah Dapat Semasa Hidup Ini Itu Kalau Hidup Tidak Selamanya Mulus Tidak Selamanya Gampang Pasti Ada Hambatan Kita Akan Nanguin Kegagalan Nah Yang Terpenting Adalah Gimana Kita Bisa Bangkit Bahwa Itu Bagian Dari Takdir Yang Harus Kita Hadapi Dan Moment Kita Bangkit Itulah Yang Membedakan Kita Dengan Orang Yang Bisa Dibilang Gagal Jadi Kita Harus Bisa Perbaiki Diri Kita Sendiri Bagaimana Harapan Dan Impian Untuk Masa Depan Baik Untuk Diri Sendiri Anak Dan Keluarga Kalau Untuk Masa Depan Yang Penting Keluarga 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 Yang Diberkahi Sama Allah Dalam Minuman Allah Anak Anak Yang Soleh Soleh Sama Orang Tua Selan Sih Keberhasilan Orang Tua Salah Satunya Anak Yang Apa Namanya Yang Gak Yusahin Kasarnya Jika Ayah Bisa Memberikan Satu Nasihat Untuk Generasi Mendatang Mungkin Seperti Cucu Ayah Nanti Atau Cicip Generasi Mendatang Apa Yang Yang Sampaikan Untuk Generasi Selanjutnya Untuk Generasi Selanjutnya Mungkin Tantangannya Akan Jauh Lebih Besar Akan Jauh Lebih Susah Pelik Yang Pasti Agama Itu Nomor Satu Jadi Kita Harus Tetap Pegangan Agama Yang Kuat Sehingga Itu Menjadi Benteng Pager Buat Kita Dalam Bertindak Jadi Untuk Nanti Generasi Mendatang Agama Itu Harus Tetap Dipegang Selanjutnya Bagaimana Ayah Melihat Perubahan Diri Ayah Dari Masa Lalu Hingga Sekarang Melihatnya Menjadi Selalu Menjadi Yang Lebih Baik Apa Yang Sudah Dialami Dari Dari Bulu Jadi Pelajaran Kesalahan Kesalahan Itu Dijadikan Pelajaran Dan Kita Punya Target Atau Mimpi Mimpi Yang Moga Bisa Dicapai Berkah Terutama Berkah Dari Allah Kita Masuk Ke Pertanyaan Terakhir Alakah Pesan Khusus Yang Ayah Ingin Sampaikan Kepada Anak Ayah Tiga Anak Tiga Anak Ayah Ini Gak Macem Macem Jadi Anak 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 Soleh Soleh Takut Sama Allah Sama Orang Tua Berguna Bagi Banyak Orang Sehingga Hidup Itu Bisa Lebih Bermakna Dan Bermanfaat Bagi Banyak Orang Oke Mungkin Itu saja Dari Diskusi Kami Kali Ini Tentang Materi Biografi Total Ada 15 Tanyaan Terima kasih Sudah Jai Sumber Untuk Video Saya Diskusi Saya Kali Ini Ada Sesan Mungkin Oke Udah Itu Aja Yang Penting Kakak Belajar Yang Tekun Karena Masa-masa SMA Walaupun masa-masa yang indah Tapi Cantangannya berat Kedepannya Karena Kuliah Itu akan menemukan masa depan Jadi Harus Tetap Belajar Dengan Sungguh-sungguh Oke Baik Itu saja Beresan dari kami Mohon maaf Jika ada kesalahan Berkata Kami Kami pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih